Bujukan gambar lukisan jilid 33. Dendem Xiao San Chu terbalas sudah. Tiong Tiong Gaomo mengawasi tiga orang itu, lalu Jie Mo Kong Gle tertawa dan kata, Jie Wie, banyak baik. Ditanya begitu, dua orang itu mengawasi Kong Gle, mereka memang mencari Liao Buntian, heran mereka tak mendapatkannya. Mereka tidak melihat Li Tiong Hoa, yang berdiri kealingan baru setelah disapa mereka memusatkan perhatian mereka. Baru sekarang mereka mendapatkan Tiong Hoa. Mereka menjadi girang sekali, sambil berlompat mereka lari menghampirkan. Keduanya terus memberi hormat. Tidak disangka di sini kami bertemu dengan Xiao Hiap kata satu di antaranya. Selama di Kun Beng, karena repot kami tak sempat menemui Xiao Hiap harap iah kami diberi maaf. Xiao Hiap apakah Xiao Hiap melihat si orang tua bungkuk Tan Hong Man kemudian tanya. Apakah Liao Buntian Tiong Hoa balik menanya. Barusan sebelum ini orang dia berlalu dengan tersipu-sipu dari sini. Ada urusan apa Jie Wie mencari dia? Sayang-sayang Ang Kim tak mengeluh. Dia lolos ya masgul sekali. Lalu ia menambahkan, Xiao Hiap tempat ini bukan tempat berbicara. Panjang untuk kami bercerita. Ketika itu Qiyang Kou Teng menghampirkan bersama-sama Ong It Hui. Hou Teng memberi hormat dengan menjura dalam sembelari dia kata jikalau bukannya Ong Elo Osu yang memberi ingat barusan, hampir aku kehilangan sahabat jadi kau iah orang yang kesohor dalam dunia rimba persyayayan sekarang ini, Chuan Li. Maaf Tiong Hoa memotong. Aku yang rendah yalah Li Tiong Hoa, tak dapat aku menerima pujian itu. Baru ia berkata demikian, mendadak Tiong Hoa mendengar tertawa dingin yang menusuk telinga yang terbawa angin seram tertawa itu. Parasnya menjadi berubah. Dengan mendadak tubuhnya mencelat ke arah dari mana suara itu datang, sebelah tangannya menyempok dengan keras. Akibatnya itu ialah satu suara keras, dari patah dan robohnya beberapa pohon yang kena terserang. Qiyang Hoa Teng menyaksikan itu, kagetnya bukan kepalang. Diam-diam dia menjeleng kepala dan kata di dalam hati. Dia liahai luar biasa. Tiong Hoa lompat kembali, ia nampak masgul. Belum lagi serangan ku tiba, orang itu sudah terlebih. Dulu mengangkat kaki, kata ia. Entah dia siapa? Rupanya perjalanan di bagian depan sulit, kata-kata itu ditujukan kepada Song Kiye. Apakah si Yau Hiap dapat melihat cirinya yang aneh pada tubuh orang itu? Hang Wan tanya. Tiong Hoa melengak lantas segera ia memikir. Rasanya dia memiliki tangan kiri yang lebih pendek. Sahutnya kemudian Hang Wan lantas memandang Kim Tatia menggoyang kepala, ia menghela nafas. Jikalau tidak ada si Yau Hiap di sini, pasti jiwa kami berdua meiayang, katanya kemudian. Tiong Hoa heran. Siapakah dia ia tanya? Hang Wan nampak bersangsi buat bicara. Tiong Hoa merasa ia menjadi perintang, maka ia memberi hormat, sambil bersenyum ia kata, Ulusanku. Dengan Song Pokokho baik dibicarakan belakangan saja, sekarang aku perlu lekas pulang. Si Yau Hiap kalau lain kali ada ketik kamu yang luang, aku minta sukalah kau berkunjung ke gubuku di Tai Hang Chun di Tiao Yeo E. Tiong Hoa membalas hormat, ia menjawab sambil tertawa, nanti aku yang rendah pergi berkunjung, untuk kejadian malam ini, aku bersyukur kepada kau, cuan kita juga mau berangkat lekas, karena itu kami tak dapat menahan Ki Yang Loa susiahkan. Aku akan menantikan kata Hong Teng yang merasa tak enak hati ia memberi hormat pula, habis mana ia berbisik pada Ong It Hui, lalu ia mengajak kawan-kawannya berlalu. It Hui berdiam saja, ia tak turut pergi. Maka Tiong Hoa mengwampirkannya. Malam itu di tempat pekuburan di Gunung Sisan, ia kata, jikalau tidak ada Lo O Su yang mencegah, dengan Tian Chiat Sin Kun beraksi mengagetkan pembesar negeri, Entah berapa banyak orang yang bakal kerembet-rembet. Maka itu aku bersyukur untuk kebaikan kau itu, Lo O Su. It Hui nampak terharu. Siow Yap terlalu memuji, kata ia. Sebenarnya aku berhutang budi terhadap Su Kiat, maka aku berkata di pihaknya. Tapi aku tetap dapat membedakan apa yang lurus dan apa yang sesat. Kalau malam itu aku tidak mencegah, aku khawatir aku pun bakal turut ludas. Siow Yap tentu tidak dapat membiarkan Tian Chiat Sin Kun banyak omong. Tiong Hoa tertawa. It Hui batuk-batuk ia tertawa. Turut dugaanku, kata ia. Kemudian, mayat penggantinya tubuh Bo Sin Gan itu tentu telah dipakai obat yang cepat memusnahkannya, hingga di waktu terang tanah dia pasti akan sudah tak dapat dikenalikan lagi. Dengan begitu kalau Tian Chiat Sin Kun memaksa membongkar kuburan, hingga dia mengganggu pada pembesar negeri, pasti dia tidak akan mendapat hasil, bahkan sebaliknya dia dapat balik dituduh Siow Yap sudah merencanakan segala apa dengan baik, pasti sekali Siow Yap tak gentar terhadap aksinya Tian Chiat Sin Kun itu. Jarang orang cerdas seperti Ong It I Hui, maka itu Tiong Hoa mengagumi dia. Aku pun telah menduga, It Hui kata lebih jauh, kalau nanti Tian Chiat Sin Kun pulang ke hotelnya Siow Yap bakal tak melepaskannya, maka itu aku telah menggunai akal meminta diri dari mereka itu. Turut warta yang tersiar, nyata benar apa yang aku duga itu. Syukur aku keburu mengangkat kaki. Hanya ada satu hal yang aku si orang Siong masih belum mengerti. Bo Sin Gan sudah mati, buat apa jenazahnya mesti dicuri, benarkah jenazah itu hendak diangkat ke Tai Insan untuk disana mayat itu dihukum langket? Tiong Hoa bersenyum, dia kata nyaring, Ong Loosu menerka jitu seperti mayaikat menerka, tak kecewa kau disohorkan cerdik hanya mengenai kami menukar mayat itu dan maksudnya, sekarang belum dapat aku jelaskan Ong Loosu, jikalau kau tidak mencela kedugolanku, suka aku mengikat tali persahabatan dengan kau, supaya di belakang hari dapat aku menerima banyak pengajaran bagaimana maukah Loosu. Tiong Hoa berkata demikian untuk mencoba hati orang. Biarnya orang ini pintar luar biasa tetapi di alas sahabatnya Sukiyat Si sesat sepasang alisnya Ong Nithowi bangun, ia nampak gembira sekali. Aku memang mengandung niat bersahabat, cuma tak dapat aku membuka mulutku, katanya ia lantas menjura dalam. Tiong Hoa bersenyum, ia lekas-lekas membalas hormat, habis mana ia perkenalkan Nithowi pada sekalian sahabatnya itu. Kemudian lagi si anak muda mengawasi kuil. Mungkinkah Hoa Kok Sian Siat tidak ada penghuninya? Ia tanya, kenapa kuil ini disiasiakan? Ong Nithowi bersenyum ia memberi keterangan pada dua tahun dulu, kuil ini dijadikan sarang orang jalan hitam, itu ia sebab pendeta kepalanya asal orang jalan hitam itu. Dia biasa melakukan segala macam kejahatan, sampai pun memetik bunga, mencemarkan kehormatan kaum wanita. Belakangan perbuatan itu terbuka, dia kabur bersama semua pengikutnya, karena itu, sampai sekarang ini kuil ini menjadi tinggal kosong. Sebabnya ialah tidak ada yang berani tinggal di sini. Tiong Hoa mengangguk. Kalau begitu, mari kita duduk di tanah saja di sini, kata ia. Aku ingin mendengar keterangannya Tan Elo Osu. Semua orang setuju maka mereka lantas duduk mendeprok. Rembuyan jernih yang niterang. Malam itu indah mereka mirip Dewa Dewi lagi berkumpul. Tiong Tiong Gaomo mengambil tempat di sekitar mereka, mereka duduk sambil memasang mata. Lim Gin Peng duduk di sisi Tiong Hoa, hingga si anak muda menjadi mengerutkan alis. Tan Hang Wan menghela nafas, tetapi ia lantas Muyei membuka bicara. Orang yang barusan Xiao Hiap gagal membekuknya ialah Seng Chiu Pek Wan Heng Sot Kun Si Kera Putih yang menjadi tangan kanan sangat berharga dari Pou Leng Kyo, demikian katanya. Tiong Hoa heran hingga dia lompat berjingkrak matanya segera bersinar bengis memandang ke sekitarnya. Hang Wan menguiapkan tangan. Sabar, Xiao Hiap, ia kata. Siah kan dengar dulu keteranganku. Tiong Hoa berduduk pula. Leng Kho mempunyai beberapa urusan yang membuat hatinya pepat. Teng Hang Wan menerangkan lebih jauh. Sudah lama itu tersimpan di dalam dadanya, baru setelah turun dari gunung Tiam Chong San dan mengajak anak-anaknya berangkat ke Xiao Lim siah hatinya menjadi sedikit lega. Setelah Leng Kho bertemu dengan kami berdua, kami lantas diberi pesan yang rahasia untuk kami pergi mencari Hang Sikin serta Liao Buntian. Liao Buntian telah dikurung Leng Chu selama beberapa puluh tahun, baru dua buian yang lalu dia lolos. Dia ditolongi Heng Sot Kun, yang membukai dia jalan di dalam tanah, untuk dia buron baru sekarang Leng Chu ketahui Sot Kun sebenarnya pengkhianat. Oha kiranya Liao Buntian hilang dari dunia Kang O karena dia dikurung Pou Leng Chu, kata Seng Kie, mengguman karena apa maka dia dipenjarakan? Tentang sebabnya itu aku tidak tahu, jawab Hang Wan Heng Sikin itu kelihatan baik dan ramah tamah, sebenarnya hatinya buruk. Dari semua kepandainya Leng Kho, de'iapan sampai sembilan bagian telah dia berhasil mewariskannya. Dia pun berhasil mencuri mempeiajari ilmu silat istimewa dari pelbagai partai persilatan lainnya, baik dari partai lurus maupun sesat, karena itu dia menjadi lihai luar biasa. Hal ini Leng Chu sendiri yang memberitahu aku. Baru ini di dalam selat yang sepi dari Tiam Chong San Leng Kho mempergoki Heng Sot Kun berada berdiam dengan Coh Lao Kho Ai, karena itu timbulah kecurigaan Leng Kho. Ketika itu mereka dibiarkan saja. Leng Chu tak mau membuat mereka kaget dan curiga. Karena ini Leng Kho yang berpandangan jauh, lantas ingat keselamatan rimba persilatan Leng Kho kuatir sukun yang nanti menimbulkan onar besar, maka kami dipesan untuk menyelidiki dia berdua liau buntian. Kami telah diajarkan tipu silat untuk kami menolong membebaskan diri andai kata kami mesti menghadapi Heng Sot Kun dan terancam karenanya. Kenapa Leng Chu tidak memberitahukan hal itu padaku tanya Tiong Ho Aheran. Mengenai itu, Leng Kho pernah umong padaku, sahut Hang Wan tertawa. Katanya dunia Kang O buruk dan Leng Kho tidak menghendaki siau hiap sebagai baba mantunya nanti terlibat ke dalamnya. Leng Kho bilang, setelah kami memperoleh undusan, Leng Kho mau meminta diri dari siau lemsiai untuk Leng Kho sendiri yang membekuk dan menyingkirkan Heng Sot Kun supaya rimba persilatan bebas dari mara bahaya. Mendengar itu, Tiong Ho Aheran terharu untuk kebaikan mertuanya itu. Hang Wan dan Kim Tan lantas bangun berdiri. Kami hendak mencari mereka pula, izinkan kami mengundurkan diri, kata mereka. Lantas keduanya memberi hormat, lantas mereka berlompat pergi untuk menghilang di tempat gelap. Tiong Ho Aheran berdiam. Seng Kieh khawatir kawan itu masgul, ia lantas tertawa, Demikian Yah Lao Tue, urusan dalam dunia Kang O. Segala apa rumit dan sukar diterkanya. Sudah tentu tak ada harganya kita pikirkan terlalu mendalam. Sekarang mari kita berangkat, kita masih harus melanjuti perjalanan kita. Tiong Ho Aheran tersenyum, ia mengangguk kemudian ia menoleh kepada Gin Peng. Kembali Nona telah membantu aku, katanya. Untuk kebaikan kau ini, di belakang hari pasti aku akan membalasnya. Hanya sekarang ini. Gin Peng tidak menanti orang bicara terus, ia sudah mengawasi dengan sorot matanya yang bersinar kedukaan dan penasaran. Tak usah bicara terus, Li Peng Cu, dia memotong. Baik Yah Kong Cu mengasih ketika buat aku menunjuk pula isi hatiku. Tangan si Nona lantas dikasih masuk ke dalam sakunya, ketika ia menariknya keluar ia mencekal sebatang pisau. Be'i ya titajam dengan apa terus ia menikam kerongkongannya. Tiong Ho Aheran kaget, ia mengulur tangannya menyambar tangan Nona itu. Dengan sebat ia dapat merampas senjata itu. Gin Peng merasai telapakan tangannya sakit. Dengan pisaunya terlepas, ia lantas menutupi mukanya dan menangis. Si anak muda melengak ia bingung sekali. Sung Kie menyaksikan itu, di dalam hatinya ia tertawa. Maka itu manusia tak boleh terlalu tampan, dia mesti menderita dari libatan asmara, katanya di dalam hati. Ia lantas menghampirkan dan kata, Lao Tee baik kau jangan menolak Nona ini. Aku tidak tahu duduknya hal, tetapi aku rasa kau tak benar seluruhnya. Tanpa sebab tidak nanti Nona Lim menjadi begini berkeras hati. Tiong Ho Aheran mengawasi, matanya terbuka lebar. Sung Kie tertawa, ia tak menghiraukan sahabat itu. Hanya ia mendekati Gin Peng untuk berkata dengan perlahan, Sudah, Nona jangan kau menangis tentang ini kau serahkan pada aku si orang tua. Silahkan kau naik ke kereta untuk bersama-sama melindungi peti itu. Kita harus berangkat sekarang. Di dalam hati Gin Penggirang. Dengan perlahan, dengan likat ia bertindak ke kereta. Lekasan Sung Kie mendesak. Nona itu naik ke atas kereta, tendanya terus ia kasih turun. Sung Kie kembali berpaling pada si anak muda, ia melihat saudara itu masih gusar. Kau ngaco, saudara Song menegur si anak muda. Ker bagaimana kau berani menyalahkan aku? Aku khawatir nanti. Cukup, lao tei kata Kuai bin Jim Hem tertawa. Apakah kau berkhawatir untuk itu beberapa Njie dan Adikmu, kau khawatir terbit salah paham hingga kau tak dapat membuka mulutmu. Jangan kau khawatir mengenai Nona ini. Aku percaya kau telah memberi ketika padanya. Kalau tidak tidak nanti dia menjadi begitu hebat menyintai kau. Mungkin kau ialah melakukan kekeliruan di luar tahumu. Tiong Hoa lantas ingat kejadian di dalam kamarnya Pangeran Hosek di mana ia telah menggertak Nona itu. Memang itu melewati batas. Mengingat itu, ia menjadi jengah, ia malu sendirinya. Sekarang menyesal pun sudah kasip. Ong It Hui mengawasi saja ia menduga ada sesuatu yang menyulitkan anak muda ini. Ia bersenyum dan kata, Siaw Hiap apakah kesulitanmu itu? Asal kau benar, aku pikir tak usahlah kau merasa malu. Coba Siaw Hiap memberi penjelasan. Mungkin aku si orang Si Ong dapat mencarikan jalan sama tengah untuk kebaikan kedua beriah pihak. Tiong Hoa jujur, Wai Ao pun dengan muka merah, ia lantas tuturkan peristiwa di tempatnya Pangeran Hosek selagi ia hendak memaksa mengorek keterangan dari mulutnya Ling Gin Peng. Ketika itu ia kata, ia tak ketahui siapa si Nona. Mendengar itu, Ong It Hui bersenyum. Telah aku dengar perihal sakitnya Hosek itu, aku menduga itulah perbuatan Siaw Hiap, ia kata. Memang, kecuali kau siapa dapat masuk ke dalam istananya yang terjaga kuat itu. Aku tidak sangka bahwa Siaw Hiap pun dibantu Nona Lem. Sekarang begini saja, Siaw Hiap. Baiklah kau terima apa yang ada inilah jodoh. Tiong Hoa mesti berpikir. Pendapat It Hui nyata sama dengan pendapatnya Song Kie, memang ia seperti permainkan Gin Peng. Sebagai kesatia, tak tepat perbuatannya itu. Akhir-akhirnya ia tunduk mukanya diterangi si putri malam yang cantik, muka itu merah karena likatnya. It Hui bersenyum ia kata pula. Sekarang ini Siaw Hiap dan Song Poko tak usah kesusu lagi. Dari pihak Pangeran Hosek tak usah ada kekhawatiran apa-apa lagi. Dengan sakitnya itu, runtuh sudah pengaruhnya. Di Kota Raja, Pangeran Tokeh dan Liong Hoi Giyok dapat mempengaruhinya. Umpama kata masih ada sisa koncohnya Hosek yang mengetahui perbuatan Siaw Hiap. Dia pasti tak nanti berbuat sesuatu atas dirimu. Tidak demikian dengan koncoh-koncohnya yang sudah meninggalkan Kota Raja. Aku percaya benar ada di antaranya yang sudah tiba di perbatasan Keng So dan Hukian yang tengah menantikan untuk di wilayah utara bahaya tak akan ada. Bagaimana Siaw Hiap hendak menghindarkannya? Tiong Hoa berpikir. Bagaimana pendapat Tong Lo O Su Ia balik menanya seraya memberi hormat? Suka aku yang muda menerima nasihatmu. Menurut aku, Sahut It Hui setelah berpikir sejenak, Baikiyah Siaw Hiap meninggalkan yang dekat mengambil yang jauh, ialah dengan jalan mengitar, guna menjauhkan diri dari incaran mereka itu, Tiong Hoa bersenyum. Aku cuma memikir keselamatan, lain tidak bilangnya. Baik, Lo O Su, aku turut pikiran Lo O Su ini. Ong It Hui senang yang anak muda ini tidak angkuh dan kepala besar ia lantas mengutarakan tipu dayanya, ialah untuk meninggalkan kereta keledai, buat keledainya saja dipakai mengeblok peti tubuhnya Bo Shingan. Kereta itu bahkan lantas ditolak nyebur kekali. Lim Gin pengdiam saja menyaksikan Ong It Hui mengatur segala apa, kemudian ia memandang Tiong Hoa, mendadak ia tertawa, terus mendadak pula ia lari ke dalam rimba di mana ia menghilang. Pemuda itu heran. Dia aneh katanya. Kenapa dia berlalu secara begini tiba-tiba? Mungkinkah dia orang pihak sana tapi Kou Sin tertawa? Aku percaya Nona itu pergi mencari kudanya kata ia. Kalau Siaw Hiap menduga dia orang pihak sana, pasti kau terlalu bercuriga. Tiong Hoa jengah, ia merasa ipipinya panas. Diam-diam ia mengakui bahwa ia benar-benar hijau untuk dunia Keng Ong. Orang tak usah menanti lama atau nonalim kelihatan muncul pula. Dia datang kabur dengan kudanya yang jempoyan sebentar saja dia sudah sampai di depan orang banyak. Sembari menyingkap rambut di jidatnya, dia kata, Sekarang kita mempunyai empat binatang tunggangan, dapat kita mengaturnya jumlah kita yang bersembian. Sengpoko paling tua, siahkan kau yang mengatur. Mettu Song Kie mengawasi lalu, dia tertawa. Dia melirik pada Ong It Hui. Mendadak bertujuh mereka lompat kepada tiga keledai mereka, untuk naik di atasnya. Hantu ke-satu dan hantu ke-dua mengambil seekor keledai yang dipakai membawa peti singgan hantu ke-tiga, ke-empat, dan ke-lima, yang tubuhnya kecil, naik atas keledai yang ke-dua. It Hui bersama Song Kie naik bersama atas keledai yang ke-tiga. Kemudian empat belas mati mereka diarahkan kepada Tiong Hoa. Si anak muda mendapat tahu maksudnya tujuh orang itu ia mendongkol sekali. Ketika ia menoleh kepada Gin Peng ia mendapatkan si Nona mengawasi ia dengan matanya yang bersinar bagus, sedang mukanya tersungging senyuman malu-malu kucing Nona, kau menyulitkan aku, katanya perlahan Nona lain melompat turun dari kudanya. Siap silahkan kau naik atas kuda ini sungguh-sungguh. Aku akan mengikuti dengan berlari-lari dapat, bukan? Pemuda itu berduka sekali. Diam-diam ia menghela nafas. Tapi ia tidak dapat mensiasiakan tempo. Pula ia jengah untuk ditonton terus ongit Hui bertujuh. Maka akhirnya ia lompat naik atas kuda si Nona. Mari, naik, Nona lain ia menggapai. Jangan karena kita, urusan menjadi gagal. Gin Peng menghampirkan, tindakannya enteng, begitu sudah datang dekat, tubuhnya melesat lompat naik di sebelah belakangnya si anak muda. Selagi bercokol itu, ia kata perlahan, ini belum berarti masih ada urusan yang terlebih besar lagi yang masih gelap untukmu. Tiong Hua heran apakah itu tanyanya. Gin Peng berdiam meski ia ditanya berulang-ulang, ia terus bungkam. Akhirnya Tiong Hua kewalahan, terpaksa ia menarik tali les membuat kudanya itu menggeraki keempat kakinya, membawa mereka kabur. Ong It Hui bertujuh turut mengasih keledai mereka berjalan, ke kanan rimba. Dua hari dua malam sudah orang melakukan perjalanan, tibalah mereka di tanah pegunungan Tai Piat San dalam wilayah perbatasan Provinsi Oapak. Di sini kuda dan keledai ditinggalkan, dibiarkan mencari makannya sendiri di tanah selat tanpa penduduk manusia. Dalam perjalanan selanjutnya, Lim Jin Peng senantiasa berkumpul dengan Ong It Tihaui sering mereka kasak kusuk. Wajah mereka nampaknya tegang. Kadang-kadang mereka pun bicara dengan kelima hantu. Tiong Hoa biarkan seorang diri, si anak muda seperti dia sinkan. Sekian lama Tiong Hoa berdiam saja, akhirnya ia curiga juga ia ingat kata-kata si nona akan adanya urusan yauk terlebih besar. Karena tak dapat berdiam saja, ia hampirkan Nid Hui dan menanyakannya orang si Ong itu bersenyum. Inilah urusan pribadi nona Lin, sahut dia. Tentang ini tak merdeka untuk aku si orang si Ong menjelaskannya, jikalau si Yau Hiap ingin mengetahui baik tanyakan I Ang Sung kepada nona Lin sendiri. Tiong Hoa menggeleng kepala, menyeringai. Ong Loosu, kau tengah mempermainkan. Katanya. It Hui tertawa. Sung Poko memilangi aku bahwa si Yau Hiap seorang yang pandangannya luas. Kata ia kenapa? Sekarang aku mendapat kesan sebaliknya kau rada aneh, Si Yau Hiap. Mukanya si anak muda merah, ia berdiam, ia tidak menanya pula, karena mendulu, ia lantas berlari-lari. It Hui membiarkan saja ia hanya memegang kendali arah tujuan. Ialah orang Kangowulung, yang kenal tempat-tempat dengan baik, baik kota begitu pun gunung-gunung. Ketika malam itu mereka sampai di Selong Cekuan, lantas ia mengajak rombongannya pergi ke kecamatan Lutian di mana ia mencari sebuah pondokan yang buruk. Di sini orang lebih dulu meminta barang hidangan, guna menangsel perut. Mendekati jam 3. It Hui kata, tak jauh dari sini ada seorang sahabatku yang tinggal menyendiri, sekarang aku hendak menyambangi dia. Cuan-cuan boleh tidur siang-siang, sebentar pagi sebelum terang tanah kita mesti lekas naik perahu untuk menyeberangi sungai Tiangkeng untuk mendarat di Buhiat Guna masuk terus ke wilayah pegunungan Bokhausan. Habis memesan, jago tua itu berlalu dengan melompati jendela, lenyap di tempat gelap. Tai Heng Bian Chiang Ong It Hui ini seorang luar biasa, berkata Song Kiai seberlalunya kawan yang baru itu. Dia paham ilmu bumi dan ilmu alam, sayang dia tercegah oleh kepandaian silatnya yang berbatas. Mengenai Tabiat, dia juga tak sedih dipengaruhi lain orang. Dia lebih menyukai kehidupan sunyi, syukur dia ketarik terhadapmu, Lao T'e, maka sekarang dia hendak membantumu melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia. Tiong Hoa menggeleng kepala ia tertawa meringis. Aku sudah bosan dengan penghidupan dunia Kang. Oh ini, katanya. Tak ada pikiranku untuk menjadi jago dalam rimba persilatan. Aku khawatir kau tak merdeka lagi, kata Gin Peng tertawa. Pemuda itu melirik si nona, ia melengak ia heran. Tapi sekarang ia muye mengerti kenapa mereka itu selalu kasak kusuk saja cuma ia belum dapat menerka urusan apa itu yang menantikan ia. Seng Kiai lantas mengalihkan pembicaraan, hingga si anak muda tidak mempunyai alasan untuk menanyakan lagi. Saking masgul, Long Hoa rebah sampai ia pulas sendirinya. Tidak sampai satu jam, Ong Net Hui sudah kembali ia lantas panggil Seng Kiai dan Gin Peng keluar. Benarlah apa yang Nonalim bilang, kata ia sesudah mereka berada bertiga saja. Seng Chiu Pek Kwan Heng Sukun benar-benar berniat menjadi jago rimba persilatan. Untuk itu sekarang dia lagi bekerja keras, mencari kawan berbareng mengacau rimba persilatan. Secara diam-diam dia membangun partai, buat menghalang-halangi pelbagai jagolus, guna mencelakakannya. Apakah usahanya itu sudah tersiar luas tanya Gin Peng? Sukun selalu bekerja secara rahasia, sahut It Hui. Banyak orang rimba persilatan yang belum mengenal atau tahu tentang dianya. Sekarang baru tersiar beritanya saja. Barusan aku menjenguk. Sahabatku. Dia bilang bahwa baru saja beberapa hari yang lalu ada tetamu tak diundang yang mengajak dia bekerja sama. Ketika ditanya, siapa yang menjadi pemimpin, tetamu itu tak sudi menjelaskan, dia cuma memuji pemimpinnya gagah dan lihai. Sahabatku menjanjikan akan berpikir dulu, bahwa selang tujuh hari baru ia akan memberikan jawabannya. Kalau begitu, belum dapat kita menyebut Sukun, kata Song Kie. Dia cuma sebawahan Pou Leng Kyo, biar dia gagah, dia belum berhak buat menjadi pemimpin rimba persilatan. Aku menduga di sana ada seorang lain lagi dan Sukun cuma menjadi kaki tangannya. Bagaimana pendapat sahabatmu itu? Ong Loosu Yithowi tidak lantas menjawab, ia cuma bersenyum. Ginpeng mengerutkan alis melihat lagaknya orang Xiong itu. Mungkinkah orang tak diundang itu dikenal aku? Ia tanya. Kenapa Ong Loosu tak mau menjelaskannya? Yithowi mengangguk. Tidak salah, Nona, sahutnya. Dialah Liu Cheek Yam Yong Tianlui. Ginpeng kaget, mukanya menjadi pucat matanya di pentang lebar. Benar-benar dia serunya. Kalau benar dia, tentu juga dia datang kemari dengan niatnya untuk menangkap Li Xiaohiap. Apakah Li Xiaohiap dapat dibekuk dia Ong Nithui membaliki? Tapi benar dia berbahaya. Maka itu perjalanan kita mesti dijaga, supaya kita tak mencurigai dan menjadi incaran pihaknya itu. Kita harus waspadat terhadap orang yang di belakang layar itu, yang rupanya. Pasti luar biasa cuma dia sudah mengatur segala apa untuk memegat dan menyerang kita di tengah jalan. Hati Song Kie panas, kedua biji matanya menjadi merah. Dia memang beroman jelek dan bengis, dalam kemurkaan itu romannya jadi bertambah menyeramkan. Yithui menggoyangi tangan dia tertawa. Sabar Song Po Chu Ia menghibur. Aku telah menyiapkan daya untuk memukul mundur mereka itu. Ia berpaling pada Gin Peng untuk memesan, Nonalim, kau berdiam di dalam hotel kau ingat Li Xiaohiap. Sebelumnya aku kembali kamu pantang berlalu darlapondokan. Gin Peng bersenyum, ia mengangguk perlahan. Kemudian Yithui memesan Song Kie untuk dengan diam-diam nanti mengasih bangun pada lima saudara kau, setelah itu ia berlalu dengan cepat. Malam itu rembuyan guram dan angin besar. Embun juga membuat baju demak. Di saat begitu maka di Sungai Paswi, sungainya Gunung Tai Piat San di betulan kecamatan Lotian Belasan Li dari kota, di bagian air dangkal, terlihat tujuh orang lagi menyeberangi tanpa menggunai kendaraan air. Dari situ mereka menuju ke barat selatan, ke arah Sungai Tiangkeng. Mereka berlari-lari di tanah tegayan di mana ada tanjak kuburan, ada rimba yang pendek. Suara burung-burung malam membuat suasana menjadi seram. Beberapa orang itu berlari-lari tetapi tak terlalu keras. Ketika itu sudah lantas terdengar suitan dari batang gelaga, datangnya dari beberapa arah, bunyinya cepat dan saling sahut. Di waktu malam seperti itu, suara suitan seperti suaranya hantu menangis. Tapi itu beberapa orang tidak menjadi jeri atau takut. Mereka berhenti berlari-lari, untuk saling mengawasi dan bersenyum. Lantas yang satu menegur terdengar. Kurcaci dari mana yang berani main giya terhadap aku itulah suaranya Song Kiye. Suara itu mendapat sambutan beberapa kali tertawa yang menyeramkan, lalu tertampak munculnya belasan orang yang hitam seperti bayangan. Setelah mereka itu datang dekat, nampak yang menjadi pemimpin ialah seseorang berusia di atas 40 tahun, tubuhnya jangkung dan kurus. Bajunya warna putih baju panjang yang memain di antara tiupan angin. Dia mempunyai sepasang metu yang tajam. Hanya setelah mengawasi ketujuh orang itu agaknya dia terperanjat sendirinya dan mundur satu tindak. Dia melihat ke kiri dan kanannya agaknya dia bingung. Sengkle bertujuh itu, semua rambutnya yang panjang dilepas turun menutup muka terus sampai di dada tertiup angin, rambut mereka itu teriap-riap memain, hingga mereka mirip dengan hantu-hantu gunung. Tentu sekali Roman mereka menakuti. Siapakah kamu ketujuh tuan-tuan? Kemudian si baju putih menanya setelah dia membesarkan nyalinya. Maukah tuan-tuan memperkenalkan diri tuan-tuan? Sengkia tertawa aneh. Di kolong iangit ini di mana ada ini macam aturan di akata bengis. Kamu tidak tahu siapa kami, kenapa kamu justru datang memegat? Si baju putih melengat. Bersangsi ia sekian lama. Akhirnya ia memberi hormat dan berkata dengan menghormat juga. Kami datang kemari karena titah, kami tidak merdeka sekarang kami mohon tuan-tuan suka berdiam sebentar, sampai tiba-tibanya Hyoko kami paham, kami akan mengaturkan maaf. Gila Songkia membentak. Kau apa menyebut HLoko tak peduli aku Hyoko Harum atau Hyoko Bau tak sabaran kami menantikan di sini. Coba bukan lagi ada urusan penting, untuk dosa kamu menghadang kami saja pasti kami tidak sudi memberi ampun kamu seharusnya dihukum mampus. Orang dengan baju putih itu bingung, hanya belum sempat dia menjawab, dari belakangnya sudah lompat keluar satu orang yang terus membentak bengis, sungguh mulut besar. Aku jadi ingin sekali ketahui ilmu silatka sampai di mana hebatnya. Kata-kata itu ditutup dengan sambaran cambuk. Songkia melihat ujung cambuk menyambar mukanya ia tertawa dingin, sembari tertawa ia berkelit ke kanan sembelari berkelit itu sebelah tangannya diangkat guna menangkap cambuk itu. Penyerang yang galak itu terkejut. Dia menarik pulang cambuknya. Apa ia acur dia terlambat? Segera dia merasakan satu tarikan yang keras sekali. Walaupun demikian, dia tidak mau melepaskan cekalan kepada cambuknya. Maka juga, mau atau tidak, dia kena tertarik maju sampai tubuhnya berada di sisi penariknya. Songkia tertawa nyaring. Tangannya yang lainnya, yang lebar, lantas bekerja. Sebat luar biasa, tangan itu. Sudah mengenai jalan darah bengbun di punggung orang itu. Koei Bin Jin Hem seorang jago, tenaganya besar sekali. Kali ini dia menggunai tenaga sepenuhnya, lantas si galak itu merasa sangat nyeri pada seluruh tubuhnya. Dia seperti digebuki banyak martil dia lantas menjerit dengan tubuhnya mental belasan tindak terus roboh terbanting di tanah dengan mulutnya menyemburkan darah sedetik itu juga, terbanglah jiwanya. Si baju putih kaget hingga dia melengak pula dan mukanya menjadi pias. Tapi dia menegur, Tuan, kenapa kau menurunkan tangannya jahatmu ini? Adalah aturan biasa dari aku, siapa men gila terhadap aku, bagiannya ialah mampus sahutnya bengis. Tak ampun lagi mendengar itu, si baju putih tertawa dingin. Selagi dia tertawa itu, dari kejauhan terdengar siulan nyaring yang lama, mengalun tinggi. Bab 1. Cahayanya Seng Fajar lagi mendatangi, di empat penjuru, sungai terlihat muyei remang-remang putih. Menyusul suara siulan itu, satu orang terlihat lari mendatangi, bahkan lekas sekali ia telah tiba. Dari masih jauh sudah mulai terlihat nyata bajunya warna hijau. Dalam jarak deia pantombak, orang itu melesat maju pesat sekali. Maka sekarang terlihat tegas di alah orang umur pertengahan, kunis dan jemgotnya terpecah tiga. Dia beromantak sembarang kedua matanya bersinar gayat. Tapi dia pun nampak heran setelah dia memandang Song Kiai bertujuh. Kemudian dia mengawasi mayat orang sebawahannya. Baru setelah itu, dia nampak gusar luar biasa, agaknya mau membunuh orang-orang dengan baju putih itu menghampirkan buat berbisik. Oh, cuma ini tujuh orang kata orang baju hijau itu kemudian tidak apa-apa lagi. Dia berkata dengan suara dalam, mukanya yang putih nampak bengis. Si orang baju putih nampak takut. Ya demikianlah adanya. Hokyo, sahutnya. Hambamu tak berani mendusta. Hektometer si baju hijau bersuara. Kembali dengan bengis dia mengawasi Song Kiai bersama. Dia tanya, siapa kau? Kenapa kau menurunkan tangan jahat terhadap orang sebawahan Hyoko kamu? Kenapa kamu menyaru menjadi iblis segala? Kenapa kamu tidak berani memperlihatkan diri kamu? Song Kiai mengasih dengar tertawa mengejeknya berulang-ulang. Berani kau di depan aku si orang tua menyebut dirimu Hyoko ia menegur. Lekas bilang, kamu dari partai apa? Kenapa kau tidak mau menyebutkan si dan nama kamu? Orang dengan baju hijau itu tertawa. Si dan nama Hyoko kamu memang sejak dulu tak pernah diberitahukan kepada siapa juga sahutnya Jumawa. Song Kiai tertawa aneh. Jikalau begitu kenapa kau tanya si dan nama ku si orang tua dia membaliki? Orang itu tertawa-tawar. Mendadak sebelah tangannya meluncur ke muka Ko Ai Bin Jin Him. Song Kiai tidak menangkis, hanya ia berkelit ke kiri terus ia maju, hingga ketika ia membalik tubuh, ia lantas berada di sebelah belakang orang itu. Segera ia menyerang dengan dua-dua tangannya. Si baju hijau lihai, dia seperti telah dapat menduga. Dengan cepat dia memutar tubuh sambil berkelit, sesudah mana, kembali dia menyerang. Dengan begitu terus mereka bergeberak. Yang luar biasa ialah sama-sama mereka lebih banyak menggunak jeriji tangan mereka cepat sekali mereka sudah bertarung kira empat puluh jurus. Tiba-tiba Orang Nithui berdehem dan berkata to aku, sama-sama tidak bermusuhan, buat apa mengadu jiwa? Mari kita melanjuti perjalanan kita. Dua kali Song Kiai menyerang terus, lantas ia melompat mundur. Nithui lantas lompat maju, guna menyelak di sama tengah ia memberi hormat kepada si baju hijau. Sembari tertawa ia berkata, kelihatannya tuan datang bukan untuk kami, oleh karena menurut aku baikil salah mengerti ini disudahi saja, biarlah lain kali kami mengaturkan maaf kami. Si baju hijau mengawasi, biji matanya berputar. Ia rupanya berpikir keras sebelum ia menyahuti mendadak terdengar suara suitan gelaga, yang datangnya dari tempat jauh. Suitan itu membuat melengak semua orangnya si baju hijau yang sendirinya menoleh dengan kaget. Ketika itu orang mendengar tindakan berisik dari kaki kuda dan asap pun mengepul naik. Lantas terlihat, seorang penunggang kuda mendatangi dengan sangat cepat. Ketika dia sampai, dia berhenti di depan si baju hijau, terus dia berkata, Lau Kocu mengirim warta terbang bahwa ada lima penunggang kuda sudah melintasi Sengkokuhan dan kabur terus ke arah gunung Hosan di Anhui Barat. Mereka dirintangi oleh sekalian saudara tetapi mereka berlima tangguh sekali, mereka dapat lewat dengan paksa. Sekarang Lau Kocu lagi pergi mengejar dan aku diperintah datang kemari mengabarkan kepada Lau Kocu untuk memperoleh titah terlebih jauh. Apakah Lau Kocu telah merasa pasti tanya si baju hijau membentak? Ya, sahut orang itu. Memang danya. Mendengar demikian si baju hijau mengulapkan tangan, lantas dia mengajak kawannya semua lari pergi. Ong Iti Haui lantas kata pada Kou Jin, tolong saudara-saudara memeriksa di sini kalau-kalau ada sisa-sisa kawannya mereka itu, lantas saudara-saudara menanti sebentar aku bersama Song Pocu hendak menyambut li siau hiap dan nona lem. Kelima hantu menurut, mereka terus berpencaran mencari kalau-kalau ada musuh yang menyembunyikan diri. Sengkia tertawa. Ong Ho Osu sangat cerdik, ia kata. Bagus siasat kau ini. Si baju hijau itu rupanya, Lok Chie Kiam Yong Tian Hui. Tak berani aku menerima pujian, kata Yit Hui. Benar Yong Tian Hui telah merat dibikin pergi tetapi urusan masih belum selesai. Wai Aupun demikian aku tetap sudah mengatur rencana mengundurkan musuh. Sekarang marilah. Bersama Kuai Bin Jin Hem, ia berlalu dengan cepat. Di dalam pondokan, dengan api pelitanya, suasana guram dan sunyi. Di luar, suara daun-daun terdengar perlahan di dalam kamar Jin Peing duduk menfender di pembaringannya dengan matu ditutup. Tetapi tidak pula sia lagi menantikan Tlong Hoa. Ia mengerutkan alis, tandanya pikirannya kacau, ia berduka. Di atas pembaringan, Tlong Hoa tidur nyenyak. Dia menerbitkan suara ketika dia berbalik. Si Nona mendengar itu, ia membuka matanya. Ia melihat selimut si anak muda terlepas. Ia lantas membetulkan itu dengan perlahan iahan. Tlong Hoa liahai. Ia merasa selimutnya bergerak. Ia lantas membuka matanya. Maka ia melihat si Nona sebelum Nona itu sempat menarik pulang tangannya. Aku mengganggu Nona, katanya. Gin Peng melirik. Ia bersenyum. Apakah Hong Hoa Su belum kembali si muda tanya. Si Nona tidak menyahut dia cuma menggeleng kepala. Seng Po Chu Tiong Hoa tanya pula. Tadi mereka keluar dengan lekas-lekas, sebentar juga mereka akan kembali, sahut si Nona. Kau tidur saja untuk beristirahat. Segala hal tak usah kau pusingi, biar Hong Hoa Su yang atur. Ketika itu terdengar suara ayam berkoko. Tiong Hoa lantas berbangkit. Seng Fajar telah tiba, tak dapat aku tidur lagi katanya tertawa. Ia lantas memandang Nona Lim untuk bertanya. Ada satu hal yang aku tidak mengerti. Apakah Nona suka memberikan keterangannya padaku? Dengan begitu akan lenyaplah segala kesangsianku. Nona Lim tertawa. Aku tahu apa yang menyangsikan Siaw Hiap, katanya cerita itu sangat panjang. Hanya ada satu hal yang Siaw Hiap perlu segera mengetahui. Selama Siaw Hiap berada di Kota Raja, komplotan penjahat senantiasa hendak membunuhmu, akan tetapi Siaw Hiap dapat mendahulukan mereka. Karena terhajar terlebih dulu, mereka jadi kebuakan dan mati daya. Pangeran Hosek dan Bo Singgan mati, mereka kehilangan pegangan. Apakah Pangeran Hosek telah mati? Tanya si anak muda heran Siaw Hiap ketahui sendiri, buat apa Siaw Hiap menanya lagi jawab si Nona. Meski dia tidak mati, dia toh bakal tak lama lagi. Tiong Hoa bersenyum, ia berdiam. Gin Peng kata pula, di muka rapat di Tiam Chong San kebanyakan orang jalan hitam di sana ada orang-orangnya Han Sukun. Mereka itu tidak turut di dalam rapat hanya mereka berkumpul bersama Sukun di dalam sebuah gunung yang menjadi sarang rahasia mereka. Di sana Han Sukun merencanakan segala tindakannya guna mendatangkan malapetaka rimba persilatan. Tiong Hoa tidak bersenyum lagi. Sebaliknya, ia menjadi bersungguh-sungguh. Nona Ling, kau ketahui begini jelas tanyanya heran. Apakah Siaw Hiap lupa kepada Mao Bun Eng? Sinaw na balik bertanya. Mao Bun Eng dan Yang Tian Hui menjadi pasangan kekasih, mereka semua menjadi sebawahannya Pou Lengkou. Mereka bekerja di bawahan Han Sukun. Di muka rapat di Tiam Chong San, atas titahnya Hang Sukun mereka telah datang ke kota raja untuk menghamba kepada Pangeran Hosek. Di sana mereka terus berdiam untuk menantikan ketika guna turun tangan Yang Tian Hui menjadi orang kepercayaannya Han Sukun. Dalam segala urusan, kecil maupun besar, dia senantiasa diajak berdamai. Inilah sebabnya kenapa aku mendapat tahu jelas tentang sepak terjang mereka itu. Tiong Hoa menjadi mendapat tahu segala apa tetapi ia masih kurang jelas. Kenapa Yong Tian Hui dengan mudah saja membuka rahasia? Apakah dia telah membukanya terhadap Mao Bun Eng? Apa benar dia percaya habis pada nona si Mao itu? Rasanya tak mungkin. Gin Peng cerdas, ia dapat mengerti si anak muda tetap bersangsi. Itu artinya Tiong Hoa belum percaya habis padanya ia mengawasi tajam dengan sepasang matanya yang jeli. Tiba-tiba kedua belah pipinya menjadi merah sendirinya ia malu. Maupun Eng itu bangsa cabul, kata ia kemudian, rada likat. Dia banyak kenalannya. Karena itu sering dia berselisih mulut dengan Yong Tian Hui. Yang Tian Hui sendiri bukan manusia baik-baik kata si anak muda tertawa. Gin Peng tertawa perlahan. Ketika Yong Tian Hui melihat aku, dia lantas timbul hatinya yang busuk. Ia berkata pula, agak telikat. Diluar tahu Mao Bun Eng dia mencoba membaiki aku, untuk mengambil hatiku, dia tak menyimpan lagi segala rahasianya. Pernah dia menyatakan padaku, asal aku suka menikah dengannya, dia akan lantas membinasakan Mao Bun Eng supaya dia dapat mengangkat aku sebagai gantinya, sebagai orang kepercayaannya. Maupun Eng Li Yahai sekali. Dia mendapat tahu kecurangan Yong Tian Hui itu. Berbareng dia jadi benci aku. Maka itu supaya dia dapat pegang kencang pada Yong Tian Hui, dia telah curangi aku yang dia bawa ke dalam istana Pangeran Hosek. Dia serahkan aku pada Pangeran itu. Aku hendak dijadikan gundik. Demikian aku terkurung, karena ayah dan ibuku ditangkap aku tidak berdaya. Nona Li Yahai kenapa Nona tidak mau buron? Tanya Tiong Hoa, bukankah kau dapat minta Yong Tian Hui menolongi ayah dan ibumu itu? Kenapa Nona menjadi tak berdaya membiarkan diri terkurung di dalam kamar? Gin Peng melotot kepada si anak muda. Tak demikian mudah itu dapat dilaksanakan katanya, istana Pangeran Hosek terjaga kuat sekali. Unpama kata aku dapat lolos dan bertemu dengan Yong Tian Hui, yang Tian Hui sendiri tidak nanti dapat menolong aku, mana dia berani menentang Pangeran Hosek. Ia menatap lantas ia menambahkan. Setelah Bo Xin Gan mati dan keluar perintah dari istana untuk segera menguburkan mayatnya, orang di istana Pangeran Hosek sudah lantas timbul kecurigaannya. Mereka kawan-kawannya sehidup semati. Pangeran Hosek sendiri juga curiga. Mereka lantas dapat menduga kemungkinan kuburannya Xin Gan bakal ada yang gali. Yang sulit untuk komplotan itu turun tangannya lah penjagaan yang keras di dalam ruang di mana peti mati ditaruh begitu pun sampai hari penguburan oleh karena itu, saking putus asa mereka mau menggunai kekerasan mereka berniat menawan kau, Xiao Hiap. Semua rencana itu telah dapat diketahui olahku, ketika itu Xiao Hiap belum memasuki istana. Tiong Hoa tertawa-tawar, alisnya terbangun. Terima kasih buat keteranganmu ini Nona, kata ia. Apa juga rencananya mereka itu, aku tidak takut Nona Lim tertawa. Aku tahu, tak lama Xiao Hiap muncul dalam dunia Kang O, lantas namamu menjadi tersohor, katanya. Biar bagaimana, Xiao Hiap pasti saja Jumawa karena Xiao Hiap terlalu mengandal kepada kegagahanmu. Baiklah Xiao Hiap ketahui bangsa kurcaci banyak sekali akal muslihatnya dan mereka itu tak memandang kerehinajin atau tidak sebenarnya sulit buat menjaga diri dari sepak terjang mereka itu. Maka itu aku khawatir sekali untuk kau, Xiao Hiap. Demikian segala rahasia mereka itu telah aku beritahukan Ong Loosu. Sekarang Ong Loosu lagi bekerja guna memukul mundur pada musuh. Xiao Hiap tidak tahu bahwa sekarang ini Xiao Hiap seperti masih dalam tidur. Tiong Hoa melengat. Tiba-tiba terdengar tertawa yang nyaring, lalu tampak Song Kie dan Ong It Hui berlompat masuk. Song Kie segera menyambar mayatnya Bo Singan yang diletaki di atas pembaringan, untuk digembol di atas punggungnya kemudian dengan menarik tangan si anak muda, ia kata keras, mari kita berangkat ia menarik tanpa menanti orang setuju atau tidak. Ong It Hui pun segera mengajak Gin Peng berlalu. Perjalanan telah dilakukan bukan hanya dalam satu hari ketika orang sudah melintasi Wiyayah Provinsi Kengsei dan Muyei memasuki Provinsi Hokian Barat, di Pegunungan Bu Iesan ketika itu langit terang sekali hingga tanah pegunungan nampak sangat tegas. Ong It Hui mengambil arah selatan. Saudara Ong mengapa kita tidak menuju ke timur tanyanya. Tidak salah kata Song Kie tertawa. Nyata Lao Teh lebih tahu jalanan daripada Ong Loosu. Anak muda itu menggeleng kepala, ia masgul. Gin Peng tidak turut bicara, ia cuma tertawa merdu. Orang mengikuti Ong It Hui yang mengambil jalan-jalan yang sukar dan berbahaya, di antara rimba-rimba dan selat, makin lama makin sulit. Nyata dia mengenal baik tempat itu. Paling belakang mereka berada dalam selat yang sempit, yang tinggi tembok dan gunung di kiri dan kanannya. Kapan dia itu orang dongak melihat ke atas mereka seperti berada di dalam lubang dalam. Di atas iangit bergaris terang. Tiong Hoa memikirkan tempat itu ia berdiam saja, ia jalan terus mengikuti Et Hui. Mereka tiba di pengkolan, mendadak ia melihat sebuah lembah yang lebar di mana ada banyak pepohonan, di mana juga ia menampak rumah dari dalam mana terlihat asap mengepul. Ia menjadi haran. Sungguh sebuah tempat yang indah, pujahnya di dalam hati orang yang tinggal di sini mestinya seorang terpelajar yang hatinya lapang. Mesti ada sebabnya mengapa Ong Net Hui mengajak aku kemari. Tanda petik. Tiba-tiba terdengar tertawa ramai dari arah rumah, di mana lantas terlihat serombongan orang bertindak keluar untuk menghampirkan mereka saking heran Tiong Hoa tercengang, matanya mendelong. Kawanan itu ialah kawanan dari Kang Ban Cheng, yaitu Xiao San Chu atau Tuan Muda dari Gunung Tai L. N. San, siapa didampingi leleng tek sedang di belakangnya terlihat Sin Gantok Kak Kui E. C. E. Cip bersama-sama Cek In Niu, Fang Li Hun, Lin Xiao Keng, Sin Kong Tai, San Yok dan Lao Chen. Baru sekarang Tiong Hoa mengerti akal muslihatnya Ong Net Hui ia tidak mengerti akan tetapi ia menjadi kagum sekali orang benar sangat liahai. Segera ia tertawa, dengan cepat ia bertindak menghampirkan Kang Ban Cheng untuk memberi hormat seraya berkata nyaring, Terima kasih Xiao San Chu dan Lolo Osu. Tak sanggup aku menerima penyambutan ini. Kang Ban Cheng sebaliknya sudah lantas menjatuhkan diri, untuk berlutut sambil mengangguk-angguk sedang air matanya terus meleleh keluar. Xiao Hiap, katanya terharu, budimu sangat besar, tak dapat aku membalasnya, maka itu terima hormatku ini. Tiong Hoa menjadi repot lekas-lekas ia mencegah dan memimpin orang bangun. Jangan, jangan katanya. Kita sahabat satu dengan lain, pantas saja kita bekerja sama dan saling membantu. Habis berkata itu anak muda ini lompat menubruk C.E.Cip, saking terharu, sampai melinangkan air mata. To'ako, aku sangat kangen padamu katanya. Matanya C.E.Cip pun merah tetapi dia masih dapat menahan menoblosnya air mata. Dia tertawa. Aku telah mendengar namamu, Hian T.E., bukan main girangku katanya. Sayang tidak dapat aku segera berangkat ke selatan untuk memberi selamat padamu. Aku tertahan banyak urusan tapi sekarang tak ada ketika untuk kita omong banyak silahkan Hian T.E. menemui dahulu saudara-saudaramu itu. Tiong Hoa menurut, ia lantas menemui Xiao Keng semua. Ketika ia memperkenalkan Gin Peng pada In Nyo dan Li Hun, mukanya merah sukar ia membuka mulutnya. Tak usah kau jelaskan lagi kata In Nyo mau tertawa. Aku sudah tahu. Lantas In Nyo, Li Hun dan Gin Peng bicara sambil tertawari yang melihat mana si anak muda menjadi tercengang, girangnya bukan buatan. Saudara Li, mari masuk dulu ke dalam Xiao Keng mengundang. Kau tidak boleh membuat nona H.O. menanti terlalu lama, dia akan bersengsara nanti, matanya bisa-bisa mendelong terus-terusan. Kembali Tiong Hoa heran tapi ia tak dapat terus dalam keheranan, Kang Ban Cheng sudah lantas mencekal tangannya buat dipimpin ke dalam. Sekarang Tiong Hoa melihat tegas, di belakang rimba itu berdiri beberapa ratus rumah lainnya. Ban Cheng mengundang tetamunya masuk ke dalam sebuah rumah yang besar di mana mereka berkumpul di dalam ruang depan yang lebar, tetapi duduk belum lama. Lin Xiao Keng lantas mengundang si anak muda masuk ke perdalaman, katanya untuk menemui nona banen. Mulanya Tiong Hoa bersangsi setelah Ban Cheng pun menganjuri, ia turut Xiao Keng bertindak ke dalam. Ban In mengenakan pakaian serba putih ia duduk tenang menghadapi meja rias mulutnya pendiam, mukanya yang merah dadu tersungging dengan senyuman halus dan manis. Semenjak ditinggal Tiong Hoa ia senantiasa berada dalam kesepian dan kedukaan alisnya selalu berkerut, kalau berada sendirian, untuk mengurangi air matanya. Syukur di sana ada Xiao Keng dan Wan In, yang selalu menghibur Mia, terutama hiburan yang berupa warta halnya Tiong Hoa sudah mengangkat nama di selatan karena si anak muda tetap belum juga kembali, ia tetap berduka. Kemudian Xiao Keng dan Wan In menukar siasat tak bicara lagi tentang anak muda itu ia sendiri lantas memuja Seng Buddha di dalam kamarnya, setiap pagi ia menghormatinya dan memohon keselamatan untuk pemuda pujaannya. Baru kemudian, mendadak muncul Cek In Nyo dan lain-lainnya, dengan beritanya bahwa Tiong Hoa bakal lekas kembali. Baru sekarang ia menjadi girang, hingga wajahnya menjadi bersih dan terang. Tak lama dari itu datang pula Tiat Kim Kong Cian Xiao Heng, adik, seperguruan dari Ketua Hoa Yang Pang, yang membawa suratnya Kwee Kiam Chiu Chee Ecit untuk Lin Xiao Keng. Menerima surat itu, Xiao Keng berpikir keras, kemudian surat diserahkan pada Cek In Nyo. Nona Cek pun berpikir, kemudian ia kata, Lin Nelo Osu, kita mesti turut apa katanya surat ini kita mesti meninggalkan Ciat Hei E Nya, untuk berangkat ke Selatoh Boan Kok di Bulesan. Xiao Keng menurut, maka orang lantas bekerja. Semua orang tahu bunyinya surat, kecuali Banin seorang. Tapi Nona Ban dapat diajak bicara, dia suka diajak pergi bersama. Begitulah orang meninggalkan Ciat Hei E menuju ke Hoa Kian, sedang Cian Tiao Hang kembali ke markas Tian Hang Pang di Xiao Koh San, guna meiaporkan tugasnya. Demikian Banin berada di Toh Goan Kok atau Selat Taman Bunga Toh. Ketika ia mendengar tibanya Tiong Hoa, ia tidak turut keluar menyambut, ia menanti di dalam kamarnya ia baru berbangkit ketika ia mendengar suara Xiao Keng dan Tiong Hoa yang berjalan masuk sambil bicara dan tertawa. Tiba di ambang pintu Xiao Keng kata tertawa, aku mesti pergi ke depan sebentar aku kembali lantas yang ngeloyor pergi. Kamar menjadi sunyi. Empat metu bentrok sinarnya. Kedua muda-mudi berdiri menjublek saling mengawasi. Ketenangan itu tak berjalan lama. Mendadak tubuh si Nona bergerak berlompat menubruk pemuda pujaannya. Dan si anak muda mementang kedua tangannya menyambutnya. Segera juga terdengar si Nona menangis terisak saking girangnya. Tiong Hoa mengelus-elus rambut hitam dan bagus dari Nona itu juga kedua belah pipinya. Aku berada di sini sehat walafiat, seharusnya kau girang. Kenapa sekarang kau menangis katanya bersenyum? Ban In, kau tertawalah. Ban In mendekam terus di dadanya si anak muda, ia berdiam diri saja. Aku tahu, kau tak setuju aku hidup merantau, kata si pemuda kemudian, tetapi apa aku bisa bilang? Aku memang ingin hidup menyendiri. Keadaanlah yang memaksaku, tetapi kau jangan khawatir sekarang telah tiba waktunya buat kita melaksanakan cita-cita kita. Kau pasti bakal puas. Tanda petik. Kalau ia ingat, Tiong Hoa sangat terharu untuk Ban LN. Kesannya sangat mendalam terhadap si Nona yang lemah lembut. Ia ketarik bukan cuma disebabkan kecantikannya, terutama karena hati bersih si Nona. Ia pun telah ditolong Nona itu hingga budinya harus dibalas. Ban In, tertawalah katanya pula. Kemudian akhir-akhirnya Ban In mengangkat kepalanya. Wajahnya tersungging senyuman tak tahan si anak muda, ia membekap muka orang dengan mukanya. Tak tahu muda mudi ini berapa lama sudah mereka berada di dalam kamar itu ketika mereka terkejut mendengar tertawa riuh yang mendatangi, dengan kaget keduanya memisahkan diri. Ketika mereka menoleh, mereka melihat di ambang pintu cek in NLO berbaris bersama Fang Li Hun dan Lin Gin Peng, semua mereka itu tertawa manis. Muka Ban In menjadi merah karena jengah. Tiong Hoa alikat sebentar, akhirnya ia tertawa. Ya, ya, kamu tentu tak puas terhadapku katanya. Baiklah, kamu juga bakal dapat giliranmu. Cis berseru in NLO. Pandai bicara ya. Tiong Hoa menghampirkan nona cek ia berbisik di telinga nona itu. Muka In NLO menjadi merah. Cis dia berseru pula, lalu kepalanya meluncur menumbuk Tiong Hoa berkelit sambil tertawa. Sudah, mari In NLO berkata. Keng Xiao San Chu sudah menyiapkan meja perjamuan, dia minta kami mengundang kamu. Chu Won besar lekasan, ibu pun berada di sana. Tiong Hoa tertawa pula. Hayolah katanya, seraya ia menarik tangan Banin. Maka bertemulah Tiong Hoa dengan ibu mertuanya bersama siapa ia duduk berpesta dengan gembira. Ketika besok paginya orang berkumpul di ruang tengah, suasana lain daripada kemarinnya. Kali ini orang bukan berkumpul di meja pesa, hanya di dalam sebuah ruang berkabung dengan meja sembahyangnya yang lengkap segalanya. Keng Ban Cheng muncul dengan pakaian serba putih. Di muka meja terlihat Bou Singan bertekuk lutut terpaku. Dia telah diberi obat yang menyadarkan, hingga dia bukan lagi seorang mayat, bahkan dia sadar sesadar-sadarnya. Maka dia mendengar ketika semua kejahatannya dibeber. Dia berdiam saja. Dia insaf akan segala perbuatannya. Karena dia sudah tidak berdaya, dia menerima apa orang perbuat atas dirinya. Dia menutup rapat kedua matanya, sampai tiba saat hukumannya bacokan merampas jiwanya, membuat tubuhnya hancur lebur. Baru sekarang Keng Ban Cheng puas, ia menangis tetapi hatinya lega. Malamnya Tiong Hoa berkumpul berempat bersama Loh Leng Tek, Ong Net Hoi dan C.E. Chit. Leng Tek menghela nafas. Kata dia. Biasanya aku merasa akulah si orang cerdik. Nyatanya sekarang aku tak dapat merendengi Ong Loosu, Siao Hiap, dengan Ong Loosu membantumu, tak usah kau khawatir yang kau tak dapat menertibkan rimba persilatan. Tiong Hoa melengak, ia heran kemudian ia menjeleng kepala. Ketika dulu hari aku kabur dan menukar peiajaran surat dengan silat, semua itu karena terpaksa, ujarnya. Setelah merantau aku melihat keganasan dalam rimba persilatan, hatiku menjadi tawar. Di sana cuma ada kedengkian, ketamakan, mau menang sendiri aku sebal melihatnya. Tempat ini bagus sekali, aku ingin dan menyendiri di sini ini ya cita hidupku, damai dan berbahagia, urusan dunia rimba persilatan, tak kupikir sedikit juga. Tapi aku khawatir kau tak merdeka lagi, saudaraku kata C.E. Chit anak muda itu heran. Apakah artinya perkataanmu ini? Tau aku iat tanya. C.E. Chit tertawa lebar. Hyantue, katanya, sekarang ini kau telah menjadi seperti paku di matanya sekalian hantu dan siluman mereka baru puas apabila mereka sudah dapat menyingkirkan kau jikalau tidak ada Ong Loosu dengan siasatnya yang istimewa itu, mungkin kau telah terjatuh ke dalam tangan mereka. Kau tahu, toh Buanko ini tempat asalnya Ong Loosu maka itu, lama-lama kawanan hantu itu pasti bakal datang juga kemari. Tidak nanti mereka puas dan berhenti dengan kegagalan mereka itu sekarang ini Heng Sukun telah mengumpulkan banyak sekali jago sesat. Maka itu, kau harus ingat keselamatan rimba persilatan. Tiong Hoa berdiam ia merasa keangkuhannya tersinggung. Setelah kecilnya sangat terhina, sekarang sifat tabiatnya berubah menjadi lain sekali ia angkuh dan rada kepala besar, tak sudi ia dipermainkan pula oleh siapa juga. Ya, tak dapat aku berdiam saja, pikirnya kemudian mereka jahat, mereka mesti ditumpas jikalau tidak mereka bakal mengganas dan mengacau terus bagaimana nanti akibatnya kebencanaan mereka itu. Tapi, aku bagaimana akhirnya dengan aku sendiri? Pohon besar mudah mengundang datangnya Seng Badai kenapa aku mesti mencari pusing sendiri. Kemudian ia bersenyum. Hal ini baik belakangan saja dipikirkan pula dengan perlahan-lahan, katanya. Dunia ini luas, mesti ada. Tempat di mana dapat aku memernahkan diriku, kalau aku terus bersembunyi dan tak keluar-keluar, apa mereka itu dapat bikin atas diriku? Kemudian ia memandang Nethui dan kata. Ong Loosu, aku minta kau menjelaskan segala apa kepadaku, supaya aku terus-menerus berada di dalam kegelapan. Ong Itti Haui tertawa. Hal itu baik belakangan saja kita bicarakan pula, sahutnya. C.E. Tai Hiap masih mempunyai lain urusan yang hendak dibicarakan dengan kau. Li Xiaohiap. Matanya Tiong Hoa bersinar tajam mengawasi kakak angkatnya itu. C.E. Chip pun balik mengawasi, hanya dia lantas berkata, Hian Tue, aku hendak bicara mengenai Lo Set Kui Ebu. Sekarang ini dia sebal dengan penghidupan dunia Kang Ong, maka dia ingin mencari satu tempat sunyi di mana dia hendak hidup menyendiri. Dia ingin memuja Seng Buddha, untuk bertobat. Dia senang dengan selat ini, maka dia telah memilih satu tempat di belakang gunung. Di sana Siaw Sanchu telah memerintahkan orangnya membangun sebuah kelenteng. Karena itu sekarang tinggal satu hal yang Lo Set Kui Ebu berarti yaitu soal jodoh puterinya dengan kau Hian Tue. Kau harus lekas menikah. Mendengar itu, muka Tiong Hoa menjadi merah, ia kata. Tentang ini katanya perlahan, aku mesti bicara dulu dengan ayahku. Di sana pun ada Pau. Tentang itu tak usah Hian Tue pikirkan, kata dia. Kepada ayahmu aku sudah menulis surat, suratnya telah. Aku kirim tadi malam, maka itu lekas juga bakal datang balasannya. Hati Tiong Hoa tidak puas. Selama yang belakangan ini, ia seperti kehilangan kemerdekaannya. Benar Ong Net Hoi beramai bertindak untuk keselamatannya tetapi ia tidak tahu menahu. Sekarang timbul pula sepak terjangnya C.E. Cip orang menulis surat kepada ayahnya tanpa berdamai pula dengannya. Maka sepasang alisnya terbangun dengan mati merah ia mengawasi Kui E Kian Ciu. Hampir ia mengeluarkan kata-kata yang keras, atau di situ mendadak munculin Niu. Sinar matanya bentrok dengan sinar mata si Nona, batal ia membuka mulutnya. Adik Hoa, apakah kau tak senang dengan pernikahan ini si Nona tanya dingin. Tiong Hoa menjadi bingung, mukanya menjadi merah. Penasaran, enci kata dia mana aku tak senang. Sabar, Nona, C.E. Cip menyela. Sebenarnya saudaraku ini cuma berat memikirkan dua saudara Pou. Soal bukannya soal sukar. Pernikahan kamu dapat diatur harinya bergantian. Aku pun telah mengiring orang ke Siong San menyambut kepada keluarganya Pou itu. Mukanya Niu bersemu merah. Ia likat. Kemudian ia memandang Tiong Hoa dan kata singkat. LBU panggil kau. Tiong Hoa menyeringai, lantas ia meminta diri dari C.E. Cip bertiga, terus ia ikut I.N.L.O. keluar. Seng waktu berjalan dengan cepat, sebentar rasanya, tujuh hari telah lewat. Dari kota raja telah datang balasan. Kabar, Li Siang Xie menulis surat, menyatakan akur untuk pernikahan putranya dilakukan di Hokian, bahkan C.E. Cip pun diminta menjadi kohun untuk mengepalai dan mengurusnya hingga selesai. Li Siang Xie pun membekali rupa-rupa pesalin, hanya hal-hal di kota raja dia tak menyebutkan sama sekali. Itu bukti bahwa keadaan di sana aman. Berhubung diterimanya balasan kabar dari kota raja itu maka tiga hari kemudian ramai I.A.T.O. Go An Kok. Dibantu oleh semua orang, Kang Ban Cheng telah mengatur persiapan pesta nikah. Di sana tidak ada orang luar tetapi jumlah mereka sendiri sudah cukup untuk meriahkan suasana pengantinan suara seruling, suara tambur, suara gemereng, cukup memekakkan telinga. Long Hoa bersama-sama Cek In Niu, Ban Nen, Fang Li Hun dan Lin Gin Peng telah menjalankan upacara nikah mereka, sederhana tetapi mengembirakan. Langit cerah ketika di sebuah puncak yang dipisahkan dengan Toh Go An Kok dengan beberapa puncak lainnya lagi, terlihat munculnya dua orang dengan pakaian sing set. Mereka berumur rata-rata tiga puluh lebih, tangan mereka membekal golok. Mereka berlari-lari. Nyata mereka telah diganggu keletihan selagi lari terus, orang yang di sebelah depan berhenti dengan tiba-tiba. Dia menoleh, dia tertawa menyeringai dan kata, Saudara Teng, rasanya kita sudah menyingkir dari bencana kematian, lihatlah pegunungan begini luas. Musuh boleh berjumlah besar tetapi mana dapat mereka mencari kita di sini, cuma sulitnya ialah dimanakah tempat kedalamannya Xiao San Chu, katanya ia memilih pegunungan Bu Iesan ini, tanpa ia menyebutkan keletakannya sukar kita mencarinya. Kita mesti menggunai banyak waktu.